Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel MAS Channel yang membahas tentang soal-soal tes formal dengan santai Ini adalah pembahasan yang keempat Masih soal pedagogik yaitu Tentang media dan rancangan pembelajaran Bagi teman-teman yang mau belajar dari awal Bagian 1, 2, dan 3 Linknya ada di deskripsi video ini Oke, kita langsung ke soal yang pertama Jenis media pembelajaran apa yang memiliki daya manipulatif paling tinggi Untuk mengajar teks deskriptif tentang seseorang A. Visual B. Tektil C. Virtual D. Audiovisual Sebelum kita jawab, mari kita lihat dulu pembahasannya Ada beberapa media pembelajaran yang sering digunakan Yang pertama ada visual Tektil Virtual Audio Dan gabungan antara audio dan visual Yang visual ini Contohnya bisa gambar Ada sketches atau sketsa Ilustrasi Pola dan lain sebagainya Ini bisa teman-teman baca ya Detectile Objek Exhibit Artifat Model dan lain sebagainya Begitu juga dengan virtual dan audio visual Apabila kita ingin mengajarkan Tekst deskripsi tentang seseorang Biasanya kita pakai gambar Dimana gambar tersebut masuk ke dalam Media pembelajaran visual Jadi jawaban yang tepat adalah Yang A Nomor 2 Prinsip pemilihan media pembelajaran adalah Menyesuaikan media yang akan digunakan Dengan beberapa aspek berikut Kecuali A. Tujuan pembelajaran B. Pertumbuhan fisik siswa C. Bahan pembelajaran D. Metode pembelajaran Sebelum seorang guru membuat media pembelajaran Ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan Dalam memilih media pembelajaran Yang pertama Ada tujuan pembelajaran Yang kedua Ada bahan pelajaran Yang ketiga Metode pengajaran Dan seterusnya sampai Situasi pengajaran yang sedang berlangsung Jadi yang tidak termasuk Adalah yang B Nomor 3 Dalam mengajarkan teks deskriptif Tentang sejarah kain batik Indonesia Dalam bahasa Inggris Media pembelajaran yang efektif Untuk kegiatan itu adalah A. Teks B. Audio C. Realia D. Video Streaming Ini jawabannya adalah Yang D. Video Streaming Karena Video Streaming ini termasuk ke dalam Audio Visual Dimana Media pembelajaran audio visual itu adalah Dia menggabungkan antara audio Dan tampilan atau visual Jadi yang paling efektif adalah Video Streaming Nomor 4 Berikut ini adalah beberapa prinsip Pemanfaatan media pembelajaran Kecuali A. Tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan B. Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk mempermudah proses pembelajaran C. Penggunaan media terpisah dari proses pembelajaran dan bersifat tumpang tindih atau selingan D. Pemilihan media disesuaikan dengan tujuan memfasilitasi karakteristik peserta didik Ada 5 Pemanfaatan media pembelajaran Atau ada 5 manfaat media pembelajaran Yang pertama Ini tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan Sama dengan pilihan nomor A Yang ke B Media merupakan bagian yang terpisah dari proses pembelajaran C. Mempermudah proses pembelajaran peserta didik Dan yang ke D Penggunaan media menyatu dengan proses pembelajaran Dari poin D yang ada di bawah ini Yang ada di penjelasan ini tidak sesuai dengan poin C Kalau poin C penggunaan media terpisah Sedangkan dari keterangan di bawah ini Bahwa penggunaan media itu harus menyatu atau terintegrasi dengan Pembelajaran yang kita sampaikan Atau materi yang kita sampaikan Jadi harus menyatu bukan terpisah ya Jadi jawabannya adalah C Ini yang kecuali Nomor 5 Fungsi dari penggunaan video streaming youtube recorder Pada pembelajaran bahasa inggris adalah Sebagai A. Sarana untuk mewujudkan pembelajaran berbicara yang lebih efektif B. Sarana untuk mewujudkan pembelajaran menyimak yang efisien C. Sarana untuk mempersingkat alur kegiatan pembelajaran D. Sarana untuk mempermudah guru dalam mengajar Yang ditanyakan adalah video streaming youtube recorder Kurang lebih artinya adalah alat untuk merekam video streaming youtube Dimana fungsinya adalah untuk lebih mengefisiensi atau lebih menghemat waktu dalam pembelajaran Jadi kapan-kapan kalau sudah direkam bisa dibuka lagi ya Ini fungsinya video streaming youtube recorder Kurang lebih seperti itu Jadi jawabannya adalah yang B Nomor 6 Seluruh guru mengarahkan siswanya untuk menganalisis data Mengelompokkan, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi atau mengistimasi Dengan memanfaatkan lembar kerja diskusi atau praktik Tahapan kegiatan pembelajaran ini termasuk dalam A. Mengamati B. Mengasosiasi C. Menanya D. Mengumpulkan Kalau kita lihat dari pilihan ini bahwa ini adalah langkah-langkah pembelajaran saintifik Dimana langkah-langkah pembelajaran saintifik itu ada 5 Yang pertama ada mengamati Yang kedua menanya Yang ketiga mengumpulkan data Kemudian mengasosiasi Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan Untuk kegiatan mengasosiasi ini maksudnya adalah Kegiatan yang bertujuan untuk mengasuh kemampuan berpikir dan sikap ilmiah Ada pun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan saat tahap mengasosiasi ini adalah Yang pertama menganalisis data Kedua mengelompokkan data, membuat kategori, menyimpulkan, dan memprediksi Dari keterangan ini bahwa kita tahu jawabannya yang jelas adalah yang B Nomor 7 Berikut ini adalah saat-saat yang tepat Ini ada 2 strategi pembelajaran yaitu yang deduktif dan induktif Jadi strategi pembelajaran deduktif itu bisa dipakai ketika waktu yang tersedia itu cukup sedikit Kalau yang induktif, waktunya tersedia banyak Jawabannya adalah yang D Waktu pembelajaran yang tersedia banyak Ini kecuali ya Nomor 8 Apabila ada seorang guru menggunakan strategi pembelajaran inquiry dalam mengajarkan teks deskriptif Maka metode yang relevan untuk strategi ini adalah sebagai berikut Kecuali A. Ceramah B. Diskusi C. Tanya-jawab C. Tanya-jawab Yang A Yang A Nomor 9 D. Diskusi Teknik pembelajaran itu banyak diantaranya Ini ada 9 Yang pertama ada ceramah Diskusi Kelompok discovery Simulasi Inquiry Eksperimen Karya wisata Dan drill Ada pun teknik pembelajaran diskusi A adalah merupakan interaksi antara 2 orang atau lebih Dalam suatu kelompok yang mempunyai pemahaman ilmu pengetahuan yang sama Nah ini sudah jelas jawabannya Yaitu yang D Nomor 10 Strategi pembelajaran apakah yang membuat siswa mampu menilai kemampuan dan kemajuan mereka sendiri A. Pembelajaran fortopolio B. Cooperative Learning C. Problem Based Learning D. Project Based Learning Pembelajaran fortopolio dengan teknik penilaian fortopolio itu beda ya teman-teman Itu harus dibedakan Kalau pembelajaran fortopolio itu lebih kepada strategi pembelajaran Kalau fortopolio dalam penilaian itu lebih kepada teknik untuk menilai hasil karya siswa kita Ada pun manfaat pembelajaran fortopolio itu Paling sedikit ini ada 5 Yang pertama peserta didik dihubungkan dengan masalah yang nyata Kemudian dapat mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu Dapat menghubungkan kegiatan evaluasi dan kegiatan pembelajaran Yang D. Belajar bekerja sama dengan tujuan yang jelas Yang E. Peserta didik mampu menilai kemampuan dan kemajuan mereka sendiri Kira-kira mana jawabannya ya Yang sesuai dengan penjelasan ini Tentunya ya Yaitu pembelajaran fortopolio Oke teman-teman itu 10 contoh Yang kami berikan Tentang media dan rancangan pembelajaran Ada pun pada video berikutnya Kita akan belajar tentang TIK dalam pembelajaran Apabila video ini ada manfaatnya Silahkan tekan tombol subscribe Like dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh